Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys untuk video kali ini Aji kedatangan TV merk ini ya akari kata yang punya TV mati total atau mati stand-by yang enggak tahu ini ayah Aji di tes dulu terlihat lampu indikatornya tidak menyala ya Coba kita bajet tombol Swiss dari panel depan ini kayaknya ada reaksi saat dicolokkan dengan listrik gas mungkin ini mati stand-by untuk kode sharemod TV akari ini adalah 013 013 ya guys maksudnya 0113 untuk kode sharemod TV akari Hai eh cembung wabun flat dan slim ya 013 adalah kode sharemod TV akari Oke Aji langsung buka saja ya ini penampakan daripada mesinnya sangat kotor sekali karena ini mesin sangat jadul dan bandel sekali mesin TV akari ini Tentunya biasanya bandel maksudnya awet guys awet sekali TV akari ini guys Hai karena mungkin banyak perbedaan pada TV merk olitron dan sub ya kalau TV akari jadul begini biasanya sangat bandel Oke untuk trik awal yaitu kita tes dulu apakah ini mati total atau mati stand-by Hai Citas dulu menggunakan selektor kali 100 ya seperti biasa ke tr horizontal transistor horizontal ya jika dipulat balik ini Hai trip yang sama itu shot dan disini tidak shot ya tr horizontalnya masih bagus untuk trik yang kedua setelah transistor masih bagus kita cek saja dengan tegangan menggunakan cepit buaya ya disini adalah B plus daripada 110 volt 115 volt kisaran ini TV seperti merk Cina ya Hai mungkin ini buatan Korea guys dulu enggak tahu ya Hai tegangan 115 volt disini normal ya anggap saja ini normal 110 115 volt Hai dan coba jepajat dengan sermat masih saja masih saja tidak Hai mau konek kita lanjut untuk trik yang berikutnya kita tes dulu tegangan 5 volt pada ini ya haji urut dari lampu LED nya lampu LED nya normal dan 5 volt pada 5 volt pada ini guys 5 volt pada sensor juga normal ya hai 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 bentar nih Aji baterainya agak lopet untuk rekam video Oke untuk trik yang selanjutnya kita tes dulu tegangan dari sekunder 16 volt ya 16 volt disini input untuk tr tr7 812 guys ini 16 volt dari sekunder normal ya keluar dan masuk ke tr7 8 8 volt juga ada tr7 8 12 di sini tidak bekerja ya tr7 8 12 Hai untuk suplai isi program dan lain-lain itu ya dari tegangan 16 volt yang bisa Hai yang bisa Hai yang bisa mensuplai tegang anuisi program si kroma dijadikan 5 volt dan 8 volt 12 volt ya ini adalah tr7 8 12 untuk menurunkan tegangan 16 volt tadi dan menuju ke isi program dan lain-lain ya untuk lampu LED nya normal dan kita coba untuk Hai trik yang berikutnya karena ini TV mati stand B ini terkadang banyak orang yang terkecah ya setiap kali dinyalakan dimatikan dia mati stand B lagi hal yang perlu kalian ketahui adalah kita shotkan saja untuk paksa on ya ke Swiss tadi Swiss powernya karena Swissnya tadi tidak ada kita shotkan saja menggunakan opel lah pokoknya kita shotkan sebentar dan ini setelah di shotkan tegangan tr7 8 12 normal cash berarti tr7 8 12 normal tegangannya dan lampu indikator nyala berarti dia mau bekerja setelah TV setat ya tr7 8 12 nya oke untuk trik yang berikutnya kita adalah memerlukan pergantian pada ini ya pada sensor karena ini sensor yang bermasalah tegangan normal mungkin tegangannya agak over sedikit ya sehingga sensor ini mati nanti perlu kalian turunkan dengan menggunakan transistor dan ini aja contohkan saja untuk pinnya pin pinggir ini adalah IR ya yang tengah ini adalah VCC dan pinggir lagi itu adalah ground IR dan VCC 5 volt dan ground guys langsung ganti saja ya untuk sensor kalian beli saja di toko terdekat atau kalian bisa menggunakan sensor apa saja yang penting bolak-balik pinnya harus kalian ketahui ya untuk sensor walaupun TV tabung TV LED pun sama saja jika kalian mempunyai data set pin sensor pergantian semua sama ya oke untuk setelah pergantian sensor sensor TV kita budget langsung bisa ya berarti ini matis 10p diakibatkan dengan sensor dan karena switchnya tadi tidak ada ya kita dicopot kita menggunakan remote saja pergantian pada sensor TV kita cek dulu di on off kan ini sudah normal guys oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya jangan lupa subscribe jika berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh